أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton